Berkait dengan bagaimana peran Indonesia sebagai presidensi KTT G20 dan hasil KTT G20 ini bisa menjadi solusi dunia untuk menghadapi permasalahan global. Kita terhubung saat ini dengan pengamatan hukum internasional Hikmahanto Juwana. Prof Hik, apa kabar Prof? Baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Presiden Joko Widodo sudah bilang bahwa KTT G20 ini harus berhasil. Dari pengamatan Anda setidaknya sampai hari pertama KTT ini, mudahkah itu untuk dicapai? Mudah-mudahan ini sesuatu yang tidak mudah, sulit, tapi saya yakin bisa dicapai. Bapak Presiden sudah menyampaikan dalam pidato pembukaannya bahwa being responsible, artinya kita ini semua bertanggung jawab itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap rakyat masing-masing negara. Tetapi bertanggung jawab terhadap dunia. Dan beliau sudah menyampaikan secara terbuka bahwa untuk supaya perekonomian dunia itu bisa move forward, maju ke depan, maka perang harus diakhiri. Bapak Presiden tidak mengatakan siapa yang melakukan agresi, siapa yang melakukan pertahanan, sama sekali tidak. Beliau hanya mengatakan bahwa perang harus diakhiri. Dan menurut saya itu sangat tepat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan apa yang beliau sampaikan bahwa semua negara punya kewajiban untuk menghormati piagam PBB. Dimana dalam pasal 2 ayat 3 piagam PBB disebutkan bahwa semua negara wajib untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan jalan yang tidak akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Jadi Bapak Presiden berharap besar di dalam pidato pembukaannya kepada para kepala negara, kepala pemerintahan yang hadir maupun wakilnya untuk kita bekerja keras. Bahwa yang beliau sampaikan, kita tidak bertanggung jawab pada hanya generasi saat sekarang tetapi generasi yang akan datang. Mudah-mudahan itu bisa menjadi hal yang meluluhkan kepala negara, kepala pemerintahan yang sedang bertikai di Ukraina untuk mereka kemudian bisa menatap ke depan dan memastikan bahwa spirit kerjasama sangat penting untuk dunia. Dan Bapak Presiden sepertinya ingin menyampaikan kepada dunia kegotong royongan yang selama ini merupakan azas yang diyakini oleh bangsa Indonesia untuk kita bisa maju dan bergerak ke depan. Dan langkah ini apakah Anda lihat sudah menuju ke langkah keberhasilan itu? Kalaupun belum pendekatan apalagi yang harusnya coba dilakukan dalam forum KTT di hari pertama ini atau mungkin sampai di hari kedua esok? Ya, yang pasti adalah tim perumus sedang bekerja. Tim perumus wakil-wakil dari negara-negara G20 ini sedang bekerja. Mereka ingin memastikan bahwa kata atau kalimat yang mungkin nanti akan muncul dalam komunike itu dianggap nyaman oleh setiap negara. Tidak ada yang merasa dihilangkan mukanya, tidak ada yang merasa dipojokkan dan lain sebagainya. Jadi ini yang saat sekarang sedang dikerjakan karena saya yakin isu perang di Ukraina akan masuk di dalam komunike. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana mengadres isu ini sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang kehilangan muka. Seperti itu. Nah, di hari sebelumnya sudah kita lihat juga ada beberapa pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan sejumlah kepala negara. Apa yang Anda cermati dari pertemuan bilateral ini? Kalau pertemuan bilateral dengan Bapak Presiden tentunya kaitannya adalah bagaimana negara-negara sahabat bisa melakukan penguatan kerjasama dengan Indonesia. Terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Namun yang perlu dicermati juga adalah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Xi Jinping dari China. Karena ini merupakan momen di mana pencairan ketegangan yang ada di antara Amerika Serikat dengan China. Kompetisi di antara mereka yang kita khawatirkan akan menjurus pada penggunaan militer, penggunaan kekerasan. Kita tahu tahun kemarin di Itali Presiden Xi Jinping tidak hadir, sementara Presiden Joe Biden hadir. Nah, kali ini Presiden Joe Biden hadir dan Xi Jinping hadir. Dan ini mereka berbicara dari hati ke hati selama tiga jam. Bahkan mereka menyampaikan bahwa komunikasi antara kepala negara, kepala pemerintahan akan dilanjutkan. Demikian juga di level-level bawahnya. Menteri Luar Negeri Blinken sudah diminta agar segera pergi ke China untuk membahas berbagai isu. Nah, ini merupakan wujud bahwa dua negara besar yang bersih tegang itu mampu diluluhkan dengan adanya pembicaraan. Dengan adanya bilateral meeting yang mereka inisiatifin. Seperti itu. Kuncinya adalah komitmennya ya. Bagaimana kemudian dalam bentuk kesepakatan yang dilakukan, baik itu dalam hubungan bilateral maupun juga dari hasil konferensi tingkat tinggi ini, realisasinya di lapangan itu menjadi penting. Begitu, Prof? Betul sekali. Betul sekali. Jadi, setelah para kepala negara, kepala pemerintahan punya komitmen, tentu di level yang lebih rendah itu akan mewujudkan apa yang diharapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan. Tapi, komitmen ini sangat penting. Karena tanpa ada pertemuan bilateral, mereka hanya menyampaikan lewat media dan lain sebagainya yang dilakukan juga secara formal yang tidak akan membantu untuk mencairkan suasana. Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV hari ini. Sehat selalu untuk Anda, Prof. Terima kasih. Salam sehat. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.